Intro Usai mengikuti live streaming dengan Kapol Dasu, Irjen Pol Agus Indrianto bersama Kapolres Batubara dan Bupati bersama Furkopimda Batubara melakukan penanaman pohon mangrove di areal pesisir Pantai Sejarah. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robinsi Matopang, penanaman sejuta pohon dilakukan secara serentak di tujuh kabupaten plus dua kabupaten penyangga, yaitu Kabupaten Batubara dan Asahan. Penanaman pohon dilakukan dalam rangka pelestarian Danotoba dan untuk Batubara dilakukan penanaman mangrove karena berada di pesisir Pantai. Bupati Batubara Sahir mengapresiasi Kapolda Batubara yang merencanakan penanaman satu juta pohon. Jadi hari ini dilakukan penanaman sejuta pohon ya, terintegrasi, dimulai launchingnya itu di Tongging ya, Tongging, Karo, Tanah Karo. Nah disana oleh Pak Kapolda, Berenu dan Bantam, Purko Binda. Nah kemudian ada tujuh kabupaten yang mengikutinya. Ini untuk melestarikan khususnya kawasan Danotoba sebenarnya. Namun plus dua kabupaten penyangga, yaitu kemudian untuk Batubara sendiri kita lakukan penanaman mangrove khususnya, karena daerah pesisir. Yang tujuannya adalah untuk melestarikan mangrove, sehingga nanti paru-paru dari bumi ini untuk menjadi baik. Ini adalah cita-cita mulia bagi anak bangsa melalui penanaman sejuta pohon secara serentak hari ini, dan di Batubara bersama dengan kampung es, bersama seluruh jajarannya. Nah tentu kita memberikan apresiasi kepada Pak Kapolda dan seluruh timnya, kemudian Pak Kapolda seluruh jajarannya, terutama hutan bakau, batu mangrove pada hari ini di kompaten Batubara. Tentu ini adalah merupakan sejarah bagi kita bahwa tanpa pelestarian hutan, ya ini kita tidak bisa apa-apa. Hutan tidak lestari bisa mengibatkan banjir dan malapetaka bagi masyarakat Batubara maupun masyarakat Sumatera Utara. Menjaga hutan sama dengan memberikan motivasi dan kekuatan bagi anak cucu kita ke depan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkatri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.